Halo semuanya, selamat datang di channel Solusi TV Oke, di video kali ini saya akan coba bagikan tutorial bagaimana cara melihat notifikasi facebook yang sudah dihapus ya Sebelum lanjut ke tutorialnya, jangan lupa di subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal video-video terupdate dan juga terbaru dari channel ini Oke, langsung aja kita masuk ke videonya Selain video ini, teman-teman juga bisa tonton video saya lainnya yaitu tutorial bagaimana cara mengatasi facebook tidak bisa beralih ke mode data Dan untuk videonya, kalian bisa tonton klik di pojok kanan atas ini ya Oke, sekarang kita langsung aja lanjut ke tutorialnya Jadi untuk kalian yang ingin melihat kembali notifikasi dari facebook yang sudah kalian hapus atau kalian tutup Kalian bisa ikuti cara ataupun langkah-langkah di video ini ya Jadi pada umumnya pada saat notifikasi muncul atau masuk ya Nanti dia akan berada di bagian bilah status dari hp kita ya Biasanya notifikasi yang sudah kita tutup atau kita hapus seperti ini Itu tidak lagi bisa dilihat ya Jadi untuk kali ini kalian bisa lihat kembali notifikasi menggunakan cara yang ada di menu pengaturan Jadi caranya kalian buka aja dulu menu setting atau pengaturan ponselnya Nanti di halaman pengaturan Kalian klik aja di menu pemberitahuan ya Selanjutnya kita pilih aja di pengaturan lanjutan Nanti disini kita pilih yang namanya riwayat notifikasi Jadi untuk dapat melihat kembali notifikasi facebook yang sebelumnya kita sudah tutup atau hapus Pastikan di bagian riwayat notifikasi ini kalian sudah aktifkan ya teman-teman Nanti kalau sudah aktif otomatis ketika ada notifikasi yang muncul atau masuk Nanti akan tercatat di halaman riwayat notifikasi ini Termasuk notifikasi facebook ya Nah nanti kalian tinggal cari aja nih disini aplikasi facebooknya Kalau sudah terlihat atau sudah muncul Nanti disini keterangannya seperti ini Nah seperti yang ada di layar hp saya untuk facebook disini ada 4 notifikasi ya Kemudian untuk melihatnya kita tinggal ketuk aja panah kecilnya ini Dan disini nanti akan menampilkan notifikasi-notifikasi apa saja yang sudah muncul sebelumnya Atau sudah masuk ya Jadi disini teman-teman bisa lihat ya Jadi caranya seperti itu Mungkin cukup untuk tutorialnya Semoga bermanfaat Selamat mencoba